yang pelan-pelan pokoknya dihabiskan kasihan songgoa gak kebahagiaan kasihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dikondisikan judunya yang baik Alhamdulillah ada apa gerangan kita berkumpul disini ada beberapa anak yang datang masih membuat kesalahan apa kah telat sholat telat sholat itu contohnya gimana sholat apa terus berapa coba sholat 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 dugur sholat apa yang masih telat sholatnya sholat isya jam berapa sholat isya kok telat jam berapa sholat isya jam berapa Kita itu harus berbakti kepada orang tua Kalau kita belum bisa melaksanakan perintahnya orang tua Setidaknya kita tidak boleh membentak Ngomong pelan gak bisa pak Kok sampai ini pak Terus kenapa masih membentak Oke sekarang dihilangin secara sedikit-sedikit secara pelan-pelan Diingat-ingat Diingat-ingat karena orang tua itu adalah segalanya Jangan sampai kita membentak Jangan sampai kita itu melawan Karena sebenarnya Allah sedihkan kepada orang tua Orang tua Jadi sampai yang tugasnya sebagai anak Selama orang tua itu mengajak kebaikan Kita harus berbakti kepada orang tua Oke yang kedua Masih telat sholat Tak tanya sholat apa yang masih telat Sholat isyakku jam berapa kok telat Jam 8 Mungkin Mbak Santi Sholat isyaknya katanya jam 8 itu telat Oke Mbak Siapa Sholat yang abdul Sholat yang lebih utama itu Itu memasuki waktu sholat Kita segera untuk sholat Kita segera untuk sholat Apalagi seorang perempuan Dan kalau bisa berjama Berjama Kalau Mbak Siapa tadi sholatnya telat jam 8 Sholat isyak jam 8 malam itu Termasuk bukan telat Tapi diusahakan untuk sholat berjama Kalaupun tidak bisa berjamaat di musholat Atau di masjid Di rumah berjamaat dengan adik Atau berjamaat dengan orang tua Pahalanya sama Berjamaat dengan orang tua Berjamaat dengan keluarga Kalau berjamaat di musholat Atau berjamaat di masjid Jadi pesan saya Jangan sampai berani Meninggalkan sholat satu kalipun Sholat lima waktu itu Harus kita Dilaksamakan Jangan sampai terlewatkan Ini wajib Karena sholat itu Akan menolong sampean Nanti kita diatih Nah Nah Sekarang Ini di bulan syakban Malam syakban Puncaknya malam syakban Ini tanggal 14 Malam 15 syakban Bulan penuh ampunan Bulan penuh segalanya Doa nesampian Akan digabulkan sama Allah Terutama permintaan maaf Kesalahan nesampian Minta maaf Sama Allah Akan dimaafkan Sangkan minta doa Apapun itu Selama doa itu Baik Itu akan digabulkan sama Sama Allah Yang pertama Jangan lupa Kita beristighfar Memohon maaf sama Allah Selama ini Perbuatan kita Dosa-dosa kita Diampuni sama Sama Allah Dan kita Belajar seterusnya Untuk memperbaiki Lebih baik Lebih baik Dan setelah kita berdoa Mohon ampunan sama Allah Jangan lupa setelah itu Kita meminta Sama yang minta Ya Allah Berikanlah kami Umur yang panjang Dan bertah Ya Allah Berikanlah kami Jadi anak yang Solih Dan solih Berwakti kepada orang tua Menjalankan Perintahmu Ya Allah Dan menjauhi Segala karanganmu Ya Allah Dan yang ketiga Jangan lupa Berdoa Agar diberikan Husnul Hottimah Ya Bersama Selamat malam Kita berdoa Membaga Surat Yassin Tiga kali Terus Mas Andri Dan selanjutnya Kita berdoa Apapun Hajat-hajatnya Jika bukan Setelah itu Solat Isha Solat Isha Nanti malam Jangan lupa Solat Sunnah Solat Taubat Solat Falidah Hajur Solat Hajar Berbagi macam Solat Sunnah Karena nanti Solat dulu malam Sekarang Acaranya Kita makan-makan dulu aja Ya Makan semua Apakah ini nanti Dua piring Dibuat untuk Enam Berarti ini Untuk bertiga Ini bertiga Mana Dua untuk Berenam Atau Satu-satu Satu-satu Maksudnya Sapinya satu-satu Gini Maksudnya Tidak Tidak Tapi piring Tapi piringnya Jangan dimakan Dua untuk Dua untuk Ini ditata dulu Di depannya Kita sebelum makan Berdoa dulu Kita ditata dulu Kita ditata dulu Kita ditata dulu Ditaruh di depannya Setelah ini kita berdoa Enggak Sampai menunggu satunya Kita berjalan dulu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Baiklah Nabi Marozak Tanah Waktina Ata Benar Kita berdua Semoga kebaikan Mbak Santi yang sudah dimakan Makan Mbak Santi Lihayah Masa perlu tak suapin Siapa yang gak mau sate Iya Bu Masa juga gak mau Masa mau gak tanya Ngalu Ngalu Yang selalu kan jangan Anggir ngomong ya Laku Neng 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 Yang pelan-pelan Pokoknya dihabiskan Iya kasihan Sanggau Enggak kebahagiaan Makan Kasihan Neng Laku Untuk Dia lah dia Dia yang makan Dia yang makan Aku yang yang Dia yang makan Saya yang kenyang Iya Masa rompek Sudah selesai makan Berdoa Setelah selesai Jangan dibawa ke belakang Jangan dibiasakan Kalau makan di depan TV Kita paruh Mangkok semua Dan peralatan Tadi kita tinggal Jangan dibiasakan Seperti itu Laku Laku Yuk kita doa Setelah Doa Selesai Makan Alhamdulillah Ilrazi Atwa Amana Wasokona Wajalana Minas Musimil Amal Minjar Rokala Nah kita lanjutkan ya Yang dulu tadi Dibiasakan Kalau kita setelah Selesai Atau selesai Atau setelah Selesai makan Setelah makan Tangan kiri Nah gitu kan Kita harus makan Pakai tangan kan Makan Nah kalau kita sudah selesai Kalau makannya kita Tadi Kok di dapur Atau di meja makan Atau di depan TV Kalau kita pakai mangkok Peralatan lainnya Entah peralatan Minum Sendok Dan lainnya Kalau setelah selesai Kita bawa Ke belakang Dan harus langsung Dicuci Dicuci Dibersihkan Jangan Dibiasakan Kita taruh Kita tinggal Itu kebiasaan Yang kurang Bak Kurang akan Oh iya Kita mau berdiri Tempatnya Langsung Di bawah Dicuci Dibersihkan Ditaruh lagi Di tempat Tempatnya Oke Selanjutnya Dorpres selanjutnya Kita apa ya Kita kasih Kue Mau gak Sebentar Sebentar Saya lihatkan dulu Seperti ini Kuenya Seperti ini Kira-kira Yang tidak mau Siapa Nanti gak saya Keluarkan Untuk saya sendiri Mau gak Mau Mau Ini Saya bagikan Saya mbak Santi Eh buka dulu Kira-kira sama Gak rasanya sama Kita bagikan Kira-kira mbak Ani Mau gak Mau Gak edelah gak mau Alhamdulillah Apapun itu Harus diterima Terima kasih Jangan lupa Baca Alhamdulillah Apapun Gimana baca Alhamdulillah Alhamdulillah Irap Ilamin Masih maukah Kalau masih ada Resipi lagi Mau Bener Mau Mau Serius Serius Ini saya keluarkan lagi Ya Allah Silahkan Rahman Kopi Ini cuma sekedar Amplop aja Kalau gak ada isinya Mau apa tidak Mau Kalau tidak ada isinya Mau apa tidak Mau Mau Kalau tidak ada isinya Mau apa tidak Mau 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 semua Mau Silahkan dibagi ya Bagi temannya Ini walaupun sedikit Semoga berkah ya Sudah guys Ini Mbak Andi juga mau Sudah kenyang apa belum Sudah Kira-kira mau makan lagi Makan gak sih Tidak Karena nanti sudah malam Ditundu orang tua Sudah Kita Lanjutkan Tandang sedikit aja Jangan lupa Ini nanti Nanti sampai rumah Yang Sholat Isya Sholat Isya Dan Sholat Sunnah Entah Sholat Tawbad Entah Sholat Hajat Atau Tahajud Ya Niatnya Mudah Ketika takbir Allah Sambil hati Dan meniat Ya Allah Niatin Sholat Senah Tahajud Wilahi Ta'ala Sudah bisa Kalau memang benar Tafal Arab Nah Dan jangan lupa Banyak berdoa Yang baik-baik Berdoanya Karena malam ini Malam yang Sangat Diijabai Sama Allah Oke Sudah ya Tangan lupa Keluar Masuk rumah Nanti Mengucapkan Salam Ya Poli saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum 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 Jangan lupa Langsung Mantuk Malam Jangan lupa Uangnya dimanfaatkan Untuk yang baik Ini sudah ada Jangan lupa Jangan sampai mencuri Kalau bukan milik kita Tidak boleh Jangan diambil Jangan dibiasakan Walaupun itu apapun Ya Dibiasakan sejak dini Oke Allah SWT Muhammad Alhamdulillah Assalamualaikum 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 sub indo by broth3rmax